Kita bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2018. Selain dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, hadir pula pimpinan FKPD, sejumlah anggota DPRD, serta undangan lainnya dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Cianjur. Dalam pidato penyampaian LKPJ, Bupati Cianjur mengungkapkan, LKPJ akhir tahun anggaran 2018 disusun, dalam rangka memenuhi kewajiban kepala daerah sesuai amanat undang-undang, yang harus dilakukan satu tahun sekali paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan ketentuan tersebut, maka menjadi hal yang wajib bagi Bupati Cianjur untuk menyampaikan hasil kerjanya selama setahun terakhir. Bupati pun menyampaikan secara garis besar LKPJ, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, atau laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar 4,017 triliun atau 98,34 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar 4,085 triliun rupiah. Bupati pun mengungkapkan terkait kinerja pemerintah daerah tertuang di dalam pidato LKPJ akhir tahun 2018, yang merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Cianjur. Pandangan dan evaluasi dari DPRD Cianjur akan dijadikan bahan kajian di masa mendatang. Menurut pandangan dari fraksi mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cianjur tahun anggaran 2018, akan dilihat kebenaran dan akurasi dari pelaksanaan APBD tahun 2018 tersebut yang nantinya akan dihitung dan diperhatikan oleh Pansus. Bahwa dilihat dari LKPJ ini secara keseluruhan ada keberpihakan kepada masyarakat. Yang kedua, ini adalah amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Di mana akan dilihat nanti kebenaran dan akurasi dari pelaksanaan APBD tersebut di 2018 akan dihitung, akan diperhatikan oleh penelitian khusus. Maka kami selaku putu operasi sudah menugaskan sebagai anggota Pansus dari Praksi Partai Gwakar, Saudara Isna ini, dan Saudara Atep Hermawan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintahan 3 tahun 2017. Berarti nanti kita di DPRD akan membahas seluruh urusan. Dari mulai urusan desekitalisasi, urusan tugas pembantuan, urusan umum pemerintahan. Nah, nanti kita belum tahu kalau mendengar dari notak pengantar Pemupati Barusan sebenarnya normatif-normatif saja. Tetapi nanti kita akan bedah lebih dalam, itu nanti di Pansus yang ditugaskan sekitar seminggu sampai sepuluh hari ke depan. Nah, nanti di situ akan mulai terbuka, karena akan dibacakan detailnya seperti apa sebenarnya kinerja dari tiap-tiap OPD selama satu tahun ini. Dan kalau misalnya ditemukan ternyata ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya berarti nanti DPRD akan merekomendasikan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, yang pertama berarti harus ada perbaikan, harus diperbaiki. Yang kedua juga harus ada evaluasi terhadap penanggung jawab dari OPD tersebut. Selain itu, apabila nota pengantar tersebut ditemukan tidak sesuai dengan perundang-undangan, DPRD akan merekomendasikan kelemahan-kelemahan yang tentunya harus ada perbaikan dan evaluasi terhadap OPD tersebut melalui rapat Pansus DPRD Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV